Shalom Salam damai sejahtera bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus Sahabat yang kami cintai pada kesempatan ini Marla kita menaikkan puji hormat dan syukur kepada Tuhan Yang telah memanggil kita, yang telah mempercayakan kehidupan kepada kita Dan yang telah memberkati dalam kehidupan kita Pada saat ini saudara sekalian marla kita merenungkan kebenaran firman Yang Tuhan berikan kepada kita dengan pokok bahasa Apa yang kamu tabur itu juga yang akan kamu tuai Dalam kitab Galatia fasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 Berkata kepada kita Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Dan baiklah ia yang menerima pengajaran dalam firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya Dengan orang yang memberikan pengajaran itu Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya Sebab barang siapa menabur dagingnya Ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya Tetapi barang siapa menabur dalam roh Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu Sahabat yang kami cintai Pada kesempatan ini Marilah kita menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita Karena Tuhan yang baik Tentunya akan memberikan yang terbaik kepada kita Dan Tuhan juga mengajarkan kepada saudara dan saya dalam bacaan kita Bahwa setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri Apa yang diperbuatnya Akan dinikmati Kalau menabur kebaikan akan menuai kebaikan Kalau menabur kedagingan akan menuai kedagingan Kalau menabur ajaran-ajaran yang baik Akan menikmati hal-hal yang baik Maka apa yang Tuhan katakan kepada kita Sangat luar biasa Kehidupan setiap umat manusia Diingatkan oleh Tuhan Apa yang kamu tabur Itu juga yang akan kamu tuai Maka nasihat Tuhan kepada kita Supaya saudara dan saya menabur yang terbaik Jangan sesat Jangan sesat Seringkali kita mengikuti Apa yang kita anggap baik Kemudian Kita hanya mengikuti Orang lain yang misalnya maju Rasanya enak Tetapi kita perlu menyadari bahwa Setiap orang diberi kepercayaan oleh Tuhan Dan kita diberi kelebihan oleh Tuhan Untuk menjadi alatnya Dan untuk menikmati yang terbaik Maka pada kesempatan ini Apa yang Tuhan katakan Allah tidak mau membiarkan Saudara dan saya hidup Sesat hidup Tidak setia kepada Tuhan Tetapi Tuhan mau Supaya kita Menjadi orang yang taat kepada dia Menabur kebaikan Akan menuai kebaikan Menabur kejahatan Akan menuai hal-hal yang jahat Dan hal-hal yang tidak baik Maka pada kesempatan ini Marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Dan melakukan perintah-perintahnya Dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas kebenaran firmanmu ini Yalah tertanam dalam kehidupan setiap orang Yang mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin